Nah sobat, ini kondisi tanaman kita yang sudah memasuki fase 2 minggu Jadi kondisinya kusku bagus, cuma sedikit ada serangan belalang Ini nantinya akan kita aplikasikan Pesticil dan abadi yaitu asap cair untuk mengantisipasi serangan belalang yang menyerang daun tanaman kita Nah sobat lihat, untuk pertumbuhannya cukup merata dan normal Jadi pemberian pupuk ini pupuk organik cair yang kita raci dan kita pelikasi dan langsung Ini pengaplikasian yang kedua akan kita lakukan Nah ini sudah kita pasang ajar juga dan pertumbuhan cukup baik Kita menjaga interval pengaplikasian untuk menjaga pertumbuhannya tetap normal dan konsisten bertumbuh Oke kita akan mengaplikasikan pupuk organik cair yang kedua pada tanaman cabai tiba ini Nah ini pemupukan yang kita lakukan kedua dari pemupukan kemarin yang sebelumnya sudah berhentang sekitar 7 hari atau seminggu Ini kita aplikasikan rutin pupuk organik cair yang kita buat Nah pupuk organik cair ini yang kita aplikasikan sangat bagus untuk mendukung masa pertumbuhan Jadi selain pada pupuk organik ini kaya akan mikroorganisme yang dimana dapat menyuburkan tanah Menyediakan dan menambah variasi mikroorganisme pada tanah yang membuat tanah kita menjadi lebih gembur dan subur Dan selain itu pada pupuk organik ini telah ditambahkan atau dicampur seperti air kelapa, asam amino, dan unsur hara lainnya Jadi ini kita aplikasikan rutin untuk mendapatkan hasil pertumbuhan yang maksimal Nah langsung saja ini kita akan masukkan kedalam kenepsek Nah satu kenepsek ini sudah saya isi air Kita cukup menggunakan satu cangkir ini kedalam satu kenepsek Nah satu cangkir ini kita tuang untuk satu kenepsek Yang akan kita aplikasikan pada tanaman Sudah Sudah tinggal aplikasi langsung Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!